Halo semuanya, selamat datang di Sunday Movie Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film horror thriller yang berjudul The Visit Film ini disutadarai oleh M. Night Shyamalan dan dirilis pada tahun 2015 Bercerita tentang kakak beradik bernama Becca dan Tyler yang sedang liburan di rumah kakek dan neneknya selama 5 hari Tapi kejadian aneh dan creepy terjadi pada mereka selama 5 hari disana Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya selalu sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu Agar lebih mengerti dengan alur ceritanya sekaligus untuk menghargai si pembuat film ini Jika kalian tidak masalah dengan konten spoiler, izinkan saya untuk lanjut ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu bernama Loretta Dia memiliki dua orang anak bernama Becca dan Tyler Rencananya pada hari itu, Loretta akan menitipkan mereka ke rumah orang tuanya selama 5 hari Yang dimana mereka sudah tidak berhubungan selama 15 tahun Loretta menitipkan anaknya karena akan pergi belibur dengan pacar barunya Dengan kata lain, Loretta adalah janda yang ditinggal pergi oleh suami sebelumnya Sehingga cerita, mereka sampai di stasiun dan dijemput oleh kakek dan neneknya Mereka sangat senang sekali karena ini adalah kali pertama mereka bertemu dengan kakek dan neneknya Ini akan menjadi kenangan indah untuk mereka karena mereka selalu penasaran dengan kakek dan neneknya Saat sampai di rumah, Becca merekam segala aktivitasnya bersama dengan Tyler Di samping itu, kakek dan neneknya juga ikut senang karena bisa bertemu dengan cucunya yang tidak pernah dia temui Sampai saat ini, semua berjalan normal dan tidak ada yang aneh Becca dan Tyler bebas bermain di luar dan di dalam rumah Pada malam hari, kakeknya masuk ke dalam kamar dan memberitahu beberapa aturan di rumah ini Pertama, mereka tidak diperbolehkan untuk pergi ke ruang bawah tanah karena banyak jamur di lantainya Yang kedua, mereka harus tidur jam setengah sepuluh malam dengan alasan kakek dan nenek mereka yang sudah tua dan membutuhkan istirahat Becca dan Tyler tidak bisa tidur pada malam itu Becca yang lapar keluar dari kamar untuk mengambil kue Tapi, dia dikejutkan oleh neneknya yang sedang muntah-muntah tanpa sebab Becca yang tidak mau terlihat oleh neneknya langsung lari ke kamarnya dengan perasaan cemas Kesokan harinya, Becca menganggap kejadian tadi malam adalah hal yang normal Karena neneknya yang sudah tua dan tidak enak badan Pada siang harinya, dua anak ini bermain petak umpet di kolong rumah Mereka tidak sadar, ada orang ketiga yang ikut serta dalam permainan mereka Kripinya lagi, Becca terus dikejar dan nama mereka terus dipanggil Mereka berdua panik dan berhasil keluar dari kolong rumah Betapa kagetnya mereka, ternyata orang itu adalah nenek mereka sendiri Beberapa jam kemudian, datang seorang dokter bernama Sam Dokter itu berkata, dia bekerja di rumah sakit bernama Maple Sheet Dokter itu menanyakan kenapa kakek dan nenek mereka tidak datang di acara sukarelawan kemarin Tapi Becca berkata kakek dan neneknya sedang tidak ada di rumah dan baru saja pergi Setelah itu, Tyler berencana akan membuat video di dalam kandang ternak Tyler sangat penasaran hewan apa saja yang ada di dalam kandang itu Tapi setelah Tyler masuk, ternyata kandang itu berisi timbunan popok dewasa yang sudah terpakai Singkat cerita, mereka berdua diajak ke sebuah sekolah yang menjadi sekolah ibu mereka pada saat SMA dulu Tersampainya di sana, Becca dan Tyler membuat vlog seperti biasa untuk dikirimkan ke ibu mereka Belum sampai beberapa menit, tiba-tiba sang kakek berkata ada orang yang mengawasi mereka Saat itu juga, sang kakek menyerang orang itu dan betapa malunya dia Ternyata orang itu hanyalah orang biasa Pada malam harinya, Becca dan Tyler mendengar suara berisik dari luar kamarnya Padahal waktu sudah lewat jam setengah sepuluh malam Saat dibuka, ternyata itu adalah nenek mereka yang sedang menggaruk-garuk tembok Mereka pun kaget dan ketakutan Kesokan harinya, Becca dan Tyler sudah dibuatkan kue oleh neneknya Tapi neneknya mengatakan ada insiden kecil saat dia sedang membuat kue tadi Yang dimana sedikit adonannya mengenai kamera dari laptop mereka Alhasil, wajah mereka tidak terlihat saat video call dengan ibunya Saat video call, Becca dan Tyler bercerita kakek dan neneknya bertingkah aneh beberapa hari ini Seperti menyerang orang di jalan, ditemukannya tumpukan popok di dalam kandang Nenek mereka yang menggaruk-garuk tembok tadi malam Dan mereka yang dikejar oleh neneknya saat main petak umpet Mendengar hal itu, Loretta mengatakan kakek dan nenek mereka sudah tua Dan wajar jika mereka memiliki masalah dalam kesehatan Saat sore hari, Becca ingin mengadakan wawancara dengan neneknya Tapi sebelum itu, Becca disuruh oleh neneknya membersihkan oven terlebih dahulu Lalu wawancara pun berlangsung Becca langsung bertanya apa yang membuat ibunya pergi dan tidak berhubungan selama 15 tahun Secara mengejutkan, responsi nenek malah goyang-goyang tidak jelas Pada malam harinya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam Dan untuk kesian kalinya, Becca dan Tyler mendengar suara aneh dari luar kamar mereka Saat dibuka Ternyata itu adalah nenek mereka yang sedang mondar-mandir tanpa alasan yang jelas Si nenek juga mencoba merangkak masuk ke kamar Becca dan Tyler Pada hari keempat, Becca dan Tyler kembali mengalami tingkah aneh dari kakek dan neneknya Dia melihat kakek dan neneknya sedang memandangi sebuah sumur Becca dan Tyler langsung memeriksa sumur itu Tapi dia tidak dapat menemukan apa-apa selain air yang kotor Pada siang harinya, rumah mereka didatangi oleh seorang perempuan bernama Stacy Dia berkata ingin berterima kasih kepada kakek dan neneknya karena sudah menemannya selama dia stres Singkat cerita, Becca mendengar suara neneknya yang sedang tertawa keras Saat dihampiri, ternyata si nenek hanya mengadap tembok dan terduduk di atas kursi goyang Lalu, Becca mengampiri kakeknya yang berada di kandang Terlihat si kakek ingin mencoba mengakhiri hidupnya dengan memasukkan senapan ke dalam mulutnya Karena kelakuan kakek dan nenek mereka yang semakin creepy Pada malam harinya, Becca dan Tyler menaruh kamera tersembunyi di sudut-sudut rumah Becca menunggu sampai pukul setengah 10 malam Lalu disini terlihat apa yang sebenarnya terjadi Ternyata si nenek menyadari cucunya telah menaruh kamera tersembunyi Si nenek langsung mengambil pisau dan memaksa masuk ke kamar cucunya Sampai-sampai, Becca dan Tyler yang sudah tidur terbangun karena suara gebrakan pintu Di hari kelima, Becca teringat bahwa ibunya akan pulang pada hari itu Dan Becca akan menurut Loretta untuk menjemputnya hari itu juga Sambil menunggu kepulangan Loretta, Becca dan Tyler menghabiskan waktu dengan berpura-pura bermain di luar rumah Kesempatan itu juga dimanfaatkan Becca untuk membersihkan kamera laptopnya Pada siang harinya, Becca melihat kakek dan neneknya sedang mengobrol bersama Stacy Dan pada sore harinya, Becca dan Tyler yang sedang bermain melihat kakek dan neneknya yang sedang menuju ke kandang hewan Pada saat itu juga, mereka langsung menelpon Loretta dan memohon untuk dijemput saat itu juga Becca juga mengatakan ada yang aneh dengan kakek dan neneknya Alhasil, Loretta yang penasaran meminta Tyler untuk mengarahkan kameranya ke kakek dan neneknya Dan setelah ditunjukkan, ternyata kedua orang tersebut bukanlah kakek dan nenek mereka Yang berarti, selama lima hari ini, Becca dan Tyler sudah menginap dengan orang yang tidak mereka kenal Loretta yang panik langsung menelpon polisi setempat untuk memeriksa rumah tersebut Tapi, tiba-tiba, kakek dan nenek mereka kembali ke dalam rumah dan mengajaknya untuk bermain pada malam hari Pada malam harinya, Becca dan Tyler yang semakin ketakutan, beralasan akan merekam beberapa video di luar rumah Pada saat Becca membuka pintu, terlihat mayat Stacy yang sedang tergantung di halaman Si kakek sudah menyadari bahwa mereka berdua ingin kabur dari rumah Dengan terpaksa, mereka berdua harus bermain dengan kedua orang gila itu Tapi, baru beberapa menit bermain, Becca langsung meninggalkan menjam makan dengan alasan akan merekam beberapa video Tyler yang ditinggal sendiri mulai mengalami hal-hal aneh Si kakek yang berjalan meninggalkan mereka dan si nenek yang makan kue dengan cara yang aneh Di sisi lain, Becca secara diam-diam menghampiri ruang bawah tanah yang sebelumnya dilarang oleh kakeknya Dengan alasan banyak jamur di lantainya Si kakek akhirnya kembali ke meja makan dan membawa si nenek yang mematung ke dalam kamar tidur Becca yang ada di dalam ruang bawah tanah menemukan seragam pasien rumah sakit jiwa Maple Seat Selain itu, Becca juga menemukan foto-foto yang diduga adalah kakek dan neneknya yang asli Dan benar saja, Becca menemukan jasad dari kakek dan neneknya yang sudah membusuk Tiba-tiba, si kakek menemukan keberadaan Becca Dia berkata, kakek dan neneknya secara sukarela merawat dia dan istrinya sejak 8 hari lalu Dan keesokan harinya, dia bersama istrinya diberitahu bahwa cucu-cucu mereka akan datang dan mereka akan menjemputnya di stasiun Mendengar hal itu, mereka berdua yang sangat ingin memiliki cucu langsung membunuh kakek dan nenek mereka yang asli Maka dari itu, beberapa hari yang lalu, si kakek dan nenek sedang memandangi sebuah sumur Itu karena, 35 tahun yang lalu, si nenek sengaja membuang anaknya ke dalam sumur Dan sejak saat itu, si nenek menjadi gila dan diikuti dengan si kakek Lalu, scene kedatangan Stacy yang berterima kasih karena sudah menemandinya saat dia stres Menjelaskan bahwa kakek dan nenek Becca yang asli adalah relawan dari rumah sakit jiwa Maple Seat Dengan kata lain, Stacy adalah mantan pasien yang diurus oleh kakek dan nenek mereka yang asli Hal ini juga ditunjukkan oleh scene kedatangan Dr. Sam Dr. Sam bertanya, mengapa kakek dan neneknya tidak datang dalam pertemuan para relawan Ya tentu saja, kakek dan nenek mereka yang asli tidak datang karena mereka sudah dibunuh oleh orang gila itu Setelah itu, Becca langsung dikurung di dalam kamar bersama dengan nenek gila itu Dan anehnya, si kakek gila melepaskan popoknya yang penuh dengan kotoran Dan menempelkannya tepat ke muka Tyler di dapur Di sisi lain, Becca yang dikurung di dalam kamar bersama dengan nenek gila yang mulai kambuh Hanya bisa ketakutan dan menangis Sampai tiba-tiba, nenek gila itu memuturkan kepala Becca ke cermin yang ada di dalam kamar itu Becca dan nenek gila terlibat dalam sebuah perkelahian Sampai Becca mengambil pecahan kaca tadi dan menusukannya ke nenek gila itu sampai tewas di tempat Becca langsung bergegas mengampiri adiknya yang sedang terhancam Untung saja, Becca tidak terlambat dan berhasil menahan kakek gila itu Tyler yang melihat Becca tersungkur langsung mengambil tindakan dan mendorong si kakek sampai terjatuh Tyler yang sudah terselut amarahnya langsung mengantam kepala kakek itu dengan pintu kulkas berkali-kali Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara sirena polisi Dan benar saja, itu adalah Loretta bersama dengan polisi Di akhir film, Loretta bercerita dia kabur dari rumah dan tidak berhubungan dengan orang tuanya selama 15 tahun Karena orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan suami sebelumnya Dimana, itu adalah ayah dari Becca dan Tyler Setelah mengatakan itu, Loretta memohon kepada Becca untuk tidak kabur dari rumah Walaupun sekarang, sang ayah sudah meninggalkan rumah ini Dan film pun selesai Segitu saja alur cerita dari film The Visit Nantikan alur cerita film selanjutnya hanya di Sunday Movie Saya izin undur diri, dan bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!